Pemain-pemain yang punya mentalitas kuat justru akan senang dengan kehadiran para pemain keturunan. Hernando contohnya, ia sudah seringkali mengatakan jika akan senang dengan kedatangan dari keeper berkualitas layaknya Martin Pais ke squad Timnas Indonesia. Sedangkan Asnawi membuktikan bahwa ia masih bisa bersaing di squad Timnas Senior saat terus bermain di luar negeri. Arhan juga. Sedangkan Marcelino justru meningkatkan level kompetisinya saat bermain di Inggris bersama Oxford United. So, kehadiran pemain keturunan sebenarnya lebih banyak memberikan dampak positif. Termasuk untuk para pemain yang lahir dari kompetisi lokal kita. Lantas, apa saja dampak positif dari kehadiran para pemain keturunan? Kita akan ulas cerita di balik alasan. Kenapa mentalitas pemain kita sekarang berubah berkat hadirnya persaingan ketat atas yang dibawa para pemain keturunan yang membela squad Tim Garuda. Keren 2 hari hebat nggak? Hebat. Hebat, keren. Keren. Tega nggak kita lihat dia di cadangan? Karena ada Martin Pais misalnya hadir. Eh, tinggal persaingan. Kalau persaingan itu tidak ada pada seorang atlet, maka selesai dia. Artinya naturalisasi tidak otomatis? Bukan. Kita bicara profesional dulu. Naturalisasi tidak akan pemain amatis. Sebentar. Dia pakai kata naturalisasi kenapa? Karena dia punya kualitas yang signifikan berbeda kan? Bum Toel. Saya mau tanya dulu. Kalau saya sama, Jika masih ada yang punya pola pemikiran, pemain keturunan bakal membuat para pemain Indonesia kasihan. Seperti pundit tadi. Hanya karena tempatnya akan diisi pemain keturunan. Kami pikir mereka harus lihat video ini. Dan bagaimana para pemain lokal kita mendapatkan efek positif dari para pemain keturunan. Jadi kehadiran pemain keturunan dengan kualitas tinggi layaknya Tom Hai, Ragnar, Calvin, hingga Martin Pais, dan lain sebagainya, pada kenyataannya tidak membuat pemain lokal kita mengalami penurunan kualitas. Justru sebaliknya, para pemain didikan liga-liga atau kompetisi dalam negeri kita kian bersemangat untuk meningkatkan level sepak bolanya. Dengan tujuan bisa memenangkan persaingan untuk mengambil tempat di skot utama Timnas Indonesia. Dimana secara otomatis, hal itu juga bakal berdampak pada kualitas Timnas kita yang kian meningkat. Peningkatan kualitas pemain lokal inilah yang telah dijawab oleh banyak pemain. Sebagai contoh, Asnawi Mangkualam. Kapten Tim Garuda yang memiliki posisi sebagai fullback kanan ini, sejatinya memiliki pesaing yang tidak bisa dianggap remeh di pos tersebut di skot. Mengingat ada Sandy Walsh yang juga berada di posisi yang sama. Menariknya, alih-alih mengeluh, Asnawi coba membuktikan kepada coachin jika ia bisa jadi pilihan utama di tim Garuda. Memilih untuk bermain di luar negeri, Asnawi yang saat ini bermain di Liga Thailand terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Musim ini, ia bahkan masuk ke Best XI Thai League Game Week 2 saat tampil hebat bersama Port FC. Penampilan Asnawi yang makin berkembang di Port FC inilah yang kemudian jadi bukti bahwa keinginannya untuk tetap berada di skot Timnas dan bersaing dengan pemain berkelas seperti Sandy Walsh telah membawa ia ke level yang lebih tinggi. Dan itu kenapa Asnawi tidak pernah takut jika ada pemain yang ingin memperkuat skot Garuda. Terima kasih telah menonton! Selain Asnawi Mangkualam, pemain-pemain jebolan kompetisi lokal lainnya yang juga terus menunjukkan peningkatan untuk tidak mau kalah dengan pemain keturunan adalah Arhan. Bermain di posisi fullback kiri Timnas dan harus bersaing dengan Shane Patinama dan Calvin Verdong membuat Arhan mau tak mau harus terus meningkatkan levelnya meski saat ini ia masih kesulitan menembus skot utama Tim Swan FC. Selain itu ada Marcelino yang terus menunjukkan peningkatan level. Pemain 19 tahun jebolan persebaya Surabaya tersebut kini bermain untuk Oxford United di devisi Championship Liga Inggris. Itu adalah level tinggi sepak bola Eropa. Ada juga Rizky Rido. Meski tidak main di luar negeri, ia tampil dengan makin apik dari hari ke hari yang bahkan membuat dirinya terpilih sebagai kapten tim Persija di usia yang terbilang masih sangat muda. Itu kenapa ia masih mampu memenangkan tempat di posisi lini belakang Timnas meski terdapat pemain-pemain hebat seperti Jordi Ahmad hingga Jay Itzaz. Empat Hal Yang Dibawa Pemain Keturunan Melihat banyaknya pemain yang mampu meningkatkan level permainan seperti Asnawi, Marcelino hingga Rizky Rido, jelas ini membuktikan jika kehadiran para pemain keturunan telah membawa banyak manfaat. Mulai dari transfer ilmu teknis, di mana banyak pemain Timnas kita bisa belajar bagaimana teknis para pemain kelas Eropa ditunjukkan. Selain itu, para pemain keturunan juga memberikan transfer mentalitas. Artinya, mereka juga membantu membentuk para pemain Tim Garuda untuk memiliki mentalitas yang lebih kuat. Para pemain tak lagi inferior saat harus menghadapi pemain level internasional. Selanjutnya, ada transfer pengalaman hingga transfer mindset, di mana para pemain bisa menjadi pemain sepak bola yang jauh lebih profesional, baik saat di lapangan maupun di luar lapangan, seperti menjaga pola latihan, makanan, dan waktu istirahat. Pemain muda makin termotivasi, level upgrade. Selain membuat para pemain Timnas meningkatkan level mereka, kehadiran pemain keturunan di Timnas Indonesia juga memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan motivasi pemain muda. Jadi, dengan pengalaman bermain di luar negeri yang cenderung lebih kompetitif, para bintang Timnas yang bermain di Eropa telah memberikan contoh konkret kepada pemain muda tentang level kemampuan dan dedikasi yang dibutuhkan untuk bersaing di tingkat internasional. Itu kenapa kini tak sedikit para pemain Timnas yang ingin bermain di luar negeri. Coba deh, tanya para pemain Timnas Junior. Hampir semua dari mereka bermimpi untuk bermain di Eropa. Dan itu bagus, karena mereka kini memiliki contoh nyata seperti apa sebenarnya level pemain yang dibutuhkan Timnas. Bahwa, jika mereka tidak berada di level yang tinggi, mereka tidak akan lagi bisa masuk Timnas Senior, mengingat persaingan yang begitu ketat. Jadi, tidak ada lagi kata malas-malasan berlatih. Melihat hal tersebut, harusnya tidak ada alasan lagi untuk menolak para pemain keturunan membela Timnas Indonesia. Tidak boleh ada istilah, masuknya lebih banyak pemain keturunan bakal membuat pemain jebolan kompetisi lokal kita kasihan, seperti yang dikatakan Bung Toewel. Justru sebaliknya, mereka harus berjuang lebih keras untuk mencapai level yang lebih tinggi. Asnawi telah membuktikan jika ia bisa bersaing dengan para pemain keturunan yang membuat dirinya juga mampu bersaing di Liga Thailand. Begitupun Marcelino yang bisa bersaing di lini serang Timnas yang membawanya ke Oxford United, hingga Rizky Rido yang tenang meski masih bermain di Liga 1. Saat ini sendiri masih ada beberapa pemain yang sudah dihubungi PSSI untuk bisa bergabung ke tim Garuda, seperti Mauro Siltra, Ole Romney, Tristan Goyer, hingga Kevin Dix. Dan kehadiran mereka dipastikan akan meningkatkan level kita ke level yang jauh lebih tinggi. Halo, icin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan Timnas dengan desain menawan. Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.